Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladi khalaqal mauta Walhayata liyabnuwakum ayyukum ahsanu amala Asyhadu an la ilaha illallahu wahnahu la syarikalah Wasyhadu anna sayidana wa nabiyana muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadan Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Apalatilmukarramats para ustazah Para orang tua, para ibu-ibu sekalian Bapak khusus yang sama-sama Kita hormati dan kita doakan Keluarga besar almarhum Bapak Haji Arifin Kita doakan ibu almarhum Allah ampuni dosa-dosanya Allah terima amal ibadahnya Allah tempatkan kuburnya Amin ya Rabbah Yang juga sama-sama kita hormati Guru kita bersama Al-Mukarramah Usajah Sa'idah Asmat Kita doain juga bu Guru kita berkasi panjang umur Amin Sehat walafiat Amin Dan biar cepat bisa nyabah ke Mekah Amin Amin ya Rabbah Alhamdulillah Dan juga yang sama-sama kita hormati Ustazah Ibu Hacah Lutfiah Alhamdulillah bu Kita doain Baby-nya biar sehat Punya baby bu Alhamdulillah ya Malu-malu banyak katanya Gak paham orang lelakinya bu ya Kalau kunti orang lelakinya tuh bingung Kata ayin bu Biar ibunya sehat Bayinya juga pak Sehat Orang bayinya dajak ke majista Alimbulu bu ya Insyaallah Mudah-mudahan bu ya Para ibu Hadirin dan hadir sekalian Hari ini Alhamdulillah bu Kita ketemu lagi Satu tahun yang lalu Ketemu disini bu ya Dalam rangka Dalam rangka haul Orang tua kita Saudara kita Almarhum Bapak Haji Arifin Hari ini Almarhum Bapak Haji Arifin Seneng bu Bapak Haji Arifin Karena dikirimi doa Sampai Doa yang kita baca Bapak Haji Arifin Kali kalau gak percaya Cobain dah Nanti kita doain dari sini ya Doa-doa yang kita baca Buk sampai Dan ini pengaruhnya Buat orang yang di alam Kubur besar Makanya kata Nabi Tidak ada sesuatu yang pengaruhnya Lebih besar Pengaruhnya besar Kecuali doa Maka kita doain Allahumma gfirlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'fu'anhu Ya Allah ampuni Almarhum Sayangi Almarhum Maafkan Kesalahan Almarhum Wa'ja'alhu Dan jadikan Maswahu Al-Jannah Tempatnya di surga Allahumma ja'al Qabrohu Qawdatan Minri hadir Jannah Ya Allah Jadikan Kuburannya Taman-taman surga Jangankan Buk Taman surga Taman mini aja Enak gak? Enak Ibu-ibu Kalau ke taman mini Bawa apa? Timbel Wah Timbel Teri Teri Dongdong Ayam Jengkol Bu Itu baru ke taman Mini Apalagi Kalau ke kuburan Bu Ke tempat kita Istirahat di alam kubur Kalau Orang pulang Pindah tempat Ke alam kubur Tidak bawa bekal Kira-kira Semang apa enggak Sengsara Makam Majelis ini Ibu sekalian Adalah Tempat Ladang Tempat kita Menambahin Buk Karena semuanya Pasti akan Pulang Tampung Betul enggak Bu? Semuanya Pasti akan Mati Dan Pintu pertama Bu Ketika kita Mati Masuk Ke dalam Apa? Kuburan Pintu pertama Apakah Kuburan kita Terang Apakah Kuburan kita Enak Apakah Kuburan kita Azab Apakah Kuburan kita Ladang surga Belum Tentu Maka Selalu Didoakan Dan Ibu-ibu Sekalian Hari ini Bukan hanya Almarhum Bapak Haji Arifin Yang kita Doain Orang tua kita Yang tidak Hadir pun Ikut Mendapatkan Kiriman Pahal Ya Bu Ya Makanya Doanya Allahumma Firlahu Warhamdu Wa Afihi Wa Fu Anbu Wajah Arifin Ada Pahing Depan Jadi Surga Tempatnya Bu Dan Doa ini Pesang Pengaruhnya Pesang Karena Itu Ibu Sekalian Kalau Almarhum Bapak Haji Arifin Setiap Saat Dikirimi Doa Baik Dari Istri Almarhum Baik Dari Anak Mantu Almarhum Tinggal Kita Yang masih Hidup Kira Kira Matinya Husnul Khatima Apa Suruh Khatima InsyaAllah Husnul Khatima Makanya Sering Baca Ini Doanya Ini Doa Dari Al-Habib Abdullah Min Al-Habib 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 Apa Satu Muslimah Sudah Berangkat Umroh Eh Pindah Agama Nauzubillah Anak-anak kita Bisa jadi Ibu Sekalian Bapaknya Muslim Maknya Muslim Empengnya Muslim Mokongnya Muslim Eh Tinggal Dicucuk Nauzubillah Makanya Doa Ini Minta Kepada Allah Makhtimlanan Islam Ya Allah Tutup Ajal kami Dalam Kadaan Beragama Islam Yang kedua Allah Makhtimlanan Biliman Ya Allah Tutup Ajal kami Dalam Kadaan Beriman Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Rasul Beriman Kepada Hari Akhirat Beriman Kepada Hal-hal Yang Bu Ibu Neraka Dan Surga Itu Bu Ibu Gak Koyang Jangankan Berangkatan Surga Bu Setan Aja Juga Apa Goib Yang Goib Itu Harus Kita Percayai Ada Alam Goib Alif La Mim Dalik Alkitab Ra Ra Fihudan Terus Alladi Nayuki Munas Wahid Tunas Terus Alladi Nanuyuk Minun Nabil Ghoi Nah Itu Kita Harus Beriman Dengan Hal-hal Yang Goib Malaikat Goib Gak Keliatan Di Mata Kita Setan Goib Gak Keliatan Di Mata Kita Kalau Ibu Melihat Setan Kira-kira Bisa Tidur Pak Masya Allah Giginya Panjang Yang Serem Gak Bisa Tidur Makanya Kita Dikasih Gak Boleh Melihat Sama Setan Ya Kalau Kita Bisa Melihat Ibu Gak Betah Ini Setan Banyak Meling Kita Setan Setan Ada Disini Bu Ada Nemplok Di Mata Ngantuk Nemplok Di Tangan Nemplok Di Kupi Tongkok Bu Ya Setan Nemplok Di Mata Mata Tidur Nemplok Di Kaki Blonjur Setan Lo Gitu Ya Tapi Tuga Ada Malaikat Ibu Sekalian Disini Ada Malaikat Malaikat Ikut Duduk Sama Kita Mencatat Orang Ini Hadir Di Majelis Ilmu Orang Ini Hadir Di Majelis Hau Ibu Allah Itu Ada Menugaskan Malaikat Yang Kerjaan Yang Keliling Nyari Majelis Kayak Gini Yang Keliling Itu Nanti Nanti Kalau Dia Lihat Di Atas Ada Disini Lagi Pada Duduk Barang Ya Bu Ya Dia Turun Dia Duduk Barang Sampai Kapan Bu Sampai Majelis Ini Bu Barang Nah Kita Yang Bukan Malaikat Belum Selesai Barang Bu Barang Bu Malaikat Bu Duduk Barang Sampai Dia Bu Barang Ketika Dia Bu Barang Dia Balik Lagi Ketemu Dengan Allah Kasih Apu Kata Allah Dari Mana Kamu Para Malaikat Saya Habis Dari Dunia Mencari Hambamu Ya Allah Yang Sedang Duduk Barang Barang Bersikir Mencari Ilmu Terus Kata Allah Apa Apa Yang Mereka Mereka Duduk Barang Kita Duduk Barang Apa Yang Kita Mereka Kata Mereka Dia Minta Diampuni Dosa Dosanya Ya Bu Ya Kata Allah Saya Ampun Jadi Orang Yang Duduk Di Sini Bu Mereka Menyampaikan Pesan Menyampaikan Doa Kita Kita Minta Ampun Segala Dosa Kita Kalau Ampun Katanya Orang Yang Duduk Di Majelis Kayak Gini Bu Pahalanya Dapat Dosanya Diapain Ampun Kesek Juga Ada Ruginya Bu Ya Makanya Besok Kalau Diundang Acara Kayak Gini Bu Jangan Taga Datang Karena Dia Akan Dituruni Malaikat Malaikat Akan Menggawa Apa Yang Kita Minta Yang Kita Minta Ini Dia Sampaikan Sama Allah Inilah Kelebihan Daripada Majelis Majelis Sikir Majelis Ilmu Para Ibu Hadirin Dan Hadir Sekali Buat Kita Yang Hidup Tadi Satu Minta Mati Hosnur Koti Terus Ini lagi Bu Allah Doanya Dari Amin Allah Mas Tidak Ya Allah Tutup Ajar Kami Dalam Melakukan Kebaikan Jangan Sampai Mati Lagi Nyong Mati Lagi Kerjain Maksih Enak Maksih 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 Ya Allah Tutup Ajar Kami Dalam Melakukan Kebaikan Lagi Sholat Enak Lagi Baca Quran Lagi Sholat Lagi Berbuat Baik Lagi Taklim Begini Bu Mati Enak Enak Lagi Taklim Begini Mati Yang penting Ibu Sekalian Ya Allah Jadikan Tutup Ajar Kami Sedang Melakukan Kebaikan Ya Maka Orang Yang Mati Dalam Melakukan Kebaikan Maka Dia Dicatat Mati Nah Di Ujung Doa Ini Kata Habib Abdullah Allah Tutup Ajar Kami Dalam Al-Husnul Khotim Orang Khotim Itu Orang Yang Pasti Masuk Dalam Surganya Allah Subhanahu Maka Jiri-jiri Orang Mati Khotim Dia Punya Amalan Sunnah Yang Tidak Pernah Orang Lain Kasih Tahu Tuh Dia Punya Amalan Sunnah Ibu Amalan Sunnah Apa Bajin Baca Quran Itu Tanda-tanda Orang Mati Husnul Amalan Sunnah Apa Ibu Rajin Hadir Ke Majlis Ilmu Majlis Takhlim Itu Ciri-ciri Orang Mati Husnul Ibu Punya Amalan Puasa Sunnah Mau Semnen Mau Kemis Mau Arafah Mau Muharram Pokoknya Punya Amalan Apa Puasa Sunnah Berlaku Ibu 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 Kalau Puasa Sunnah Temis Sering Harus Sering Karena Kalau Ada Sunnah Sunnah Begini Sunnah Itu Adalah Penambel Kekurangan Yang Wajib Solah Ada Solat Sunnah Ada 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 Bia Ada 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 Taha Jum Kalau Solat Fardunya Ada Yang Ong Solat Fardunya Ada Yang Gompal Solat Fardunya Ada Yang Cacat Nanti Yang Kurang Itu Ditambel Apa Yang Sunnah Kok Bia Bia Kalau Yang Sunnah Gak Dikerjai Dari Mana Nah Maka Rajin-rajina Yang Sunnah Dikirjai Puasa Pun Begitu Kalau Ada Orang Puasanya Ramadan Ada Gak Pernah Seneng Temis Gak Pernah Shawal Gak Pernah Mohar Gak Pernah Arofat Nanti Kalau Puasa Ramadan Ada Yang Tidak Sempurna Susah Makanya Ibu Sekalian Saya Kasih Ilmu Kalau Ini Saya Tanya Utang Ramadan Masih Ada Banyak Banyak Kalau Ada Orang Yang Masih Punya Utang Ramadan Jangan Merjai Dan Sunnah Bulu Bayar Utang Bayar Utang Mabuk Kapan Baik Boleh Ibu Ibu Punya Utang Mas Ayah 300 Kira 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 Sore Di Antri Rumah Saya Bukain Bintu Bintu Dapat Pahala Kuasa Arofa Orang Orang Mereka Sedang Haji Saya Tidak Berangkat Haji Saya Pengen Dapat Pahala Sunnah Arofa Gimana Caranya Niatin Kuasa Ramadan Dan Kuasa Arofa Boleh Saya Niatin Kuasa Ramadan Kodok Dan Kuasa Sunnah Arofa Alhamdulillah Jadi Kebayar Yang Sunnah Juga Ibu Jadi Ibu Jangan Saya Niat Kuasa Kodok Ramadan Dan Kuasa Sunnah Kemis Jangan Niatnya Saya Niat Kuasa Sunnah Kemis Dan Kuasa Kodok Jangan Jadi Kodok Dulu Bayar Utang Yang Wajib Baru Disertakan Dengan Yang Sunnah Sama Kayak Sholat Ibu Tiap Hari Pasti Sholat Tuhan Kan Usalli Sunnata Tuhan Rokad Kairi Was Sunnata Tawbati Lillah Saya Niat Sholat Sunnah Dua Rokad Dan Sholat Sunnata Tuhan Jadi Duhanya Dapet Sholat Tawbati Dapet Jangan Jangan Dicampur Apa yang Fardu Gak Boleh Kalau Sholat Ibu Sholat Subuh Kesiangan Kamu Jam Tujuh Saya Niat Sholat Subuh Sama Sholat Tuhan Korok Akhir Tuhannya Pakai Kudut Karena Subuhnya Kesiangan Gak Boleh Tapi Tuhan Sama Tuhan Dicampur Nah Ini penting Ibu Sekalian Supaya Kita Mati Husnul Jadi Orang-orang Yang Akan Matinya Husnul Dia Punya Amalan Sunnah Yang Dia Tidak Tinggalkan Sampai Dia Mati Satu Hal Saya Pesan Kalau Ibu Ibu Sering Terjain Yang Sunnah Jangan Pernah Dikasih Tahu Ke Orang Lain Jangan Pahalanya Ilah Ya Harus Selesai Misak Tuhan 12 Sampai Langsung Pasang Status Alhamdulillah Kalau Duh Tuhan Ini Duh Pasang Jangan Jadi Yang Sudah Jangan Dikasih Tahu Orang Ibu Tidak Nggak Ngomong Orang Kami Yang Status Ibu Berapa Orang Tidak Mentang Mentang Habis Ngaji Tidak Tuhan 12 Maka Di Upload Jangan Jangan Ilang Pahalanya Jadi Kalau Yang Sunnah Sunnah Ibu Baca Pur'an Emang Ibunya Enggak Pur'an Yang Koto Jadi Status Alhamdulillah Hari ini Halkan Pur'an Saya Jadi Yang Sunnah Sunnah Jangan Dikasih Tahu Orang Lain Kalau Orang Lain Dikasih Tahu Pahalanya Jadi Apa Saya Lain Capek Baca Pur'an Sebulan Nantang Sebulan Nantang Tapi Selalu Dikasih Tahu Orang Mali Bu Ya Nah Ini Pesannya Dari Saya Nah Ibu Sekalian Yang Kedua Tadi Yang Pertama Kita Mati Pengen Husnur Yang Kedua Ibu Sekalian Pengen Mati Ketika Dicamut Nawa Kita Separa Ilmaut Dampak Ada Kan Orang Ya Ayah Lama Anak Mati Anak 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 Bosen Jadi Matinya Susah Matinya Susah Ya Allah Nah Kedua Adi Allah Mahau In Alayhi Fisa Karatir Sudah 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 Dibaca Selamat Selamat Hari Kenapa Karena Kita Pasti Mati Ketika Kita Mati Pengen Selur Apa Itu Ruh Kita Dicamut Sampai Sampai Ada Orang Mati Lama Banget Air Datang Keburu Buru Masih Lama Mati Kasih Air Busek Lu Nyupain Yang Biar Mati Ya Biar Makanya Kita Minta Doanya Allah Hormat Hormat Alayna Isak Karatir Mal Baca Itu Bu Ya Dapada Apa Ya Allah Gampangkan Mudahkan Lancarkan Kami Ketika Sak Karatir Mal Sak Karatir Mal Bu Jangan Kita Bu Yang Banyak Dosanya Nabi Musa Nabi Muhammad Ketika Ditanya Bagaimana Rasa Sakitnya Orang Ketika Oh Nabi Busa Sampai Berang Gini Ini Burung Hidup Ada Minyak Yang Udah Kita Panas Itu Burung Hidup Hidup Dicebur Minyak Panas Segitu Sakitnya Sampai Aku Enggak Percaya Ya Cari Minyak Minyak Dicebur Ke Dalam Minyak Yang Sudah Panas Itu Sakitnya Masya Allah Itu Seperti Ruh Bila Dicabur Segitu Sakit Nah Ketika Jangan Berhenti Setiap Saat Baca Allahum Mahau Yum Alayna Fisaka Akhir Dan Yang Bersiwatu Ada Di mana Pihak Pihak Ya Berdekat Pihak Ilmu Ya Walaupun Umur Makh Yang Yang Muda Yang Tua Tidak Ini Kira-kira Saya Muda Apa Tuan Tua 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 Artinya Bagaimana Caranya Ketika Kita Tua Bagus Abang Bagaimana Tidur Tidur Bagaimana 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 Disunahkan Ibu Sekalian Ketika Maman Tidur Suruh Berhutuk Tua Bagaimana Agar roh kita ketika dicabut Dia dalam keadaan bersuci Dalam keadaan bersih Supaya Gampang dicabut Ketika disakurati Mau Kemudian yang terakhir Yang ketiga Ya Orang yang bisa Husnur Khotimah itu Punya keamalan Yang kalau dia sudah mati Pakalannya masih ada Apa bukan wakaf Wakaf Quran Wakaf tanah Buat masjid Buat majista beli Ibu ada majista Belum ada Quran yang beliin Taruh di masjid Yang wakaf mati Quran yang dibaca Oleh orang yang datang ke musola itu Maka yang masih wakaf Dapat pahala Besok ini Tanggal 16 Agustus Saya berangkat Ibu kalau mau nipim wakaf Quran Taruh di masjid Silahkan Lu datang ke saya Di guru Saya nipim wakaf Quran buat emak saya Buat babat saya Buat emak saya Nanti saya taruh Quran yang di masjid Dibaca oleh orang yang Dibaca oleh orang yang Maka dia mendapatkan Aliran 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 Jangan Tidik ke saya Quran Jangan Karena kalau Makaf Wisono Quran Kasih Kasih jualnya aja Amat Amat Yang di wakaf Berapa Satu Quran 200 ribu Tapi Quran Ibu Sudah sampai Dibaca Dari guru Saya belum Sampai Quran Saya tidak Sampai Niatnya Buat ini Almar Rumah Saya Itu Pahalanya Yang di alam Kubur Bu Senang Dapat Kiriman Pahala Baca Quran Dibacanya Dimana Yang Pahalanya Berapa Bu 100 ribu Kali Insyaallah Esok Tanggal 16 Agustus Saya berangkat Masih ada Waktu Kalau Yang mau Niti Wakaf Wakaf Quran Atau Menitip Empan Burung 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 Banyak Ibu Menitip Burung Saya kasih 50 ribu Nanti Belikin Empan Burung Kasih Jadi Burung Dapat Reseki Dari Orang Sini Bismillah Diatin Kalau Nanti Rantai Burung Saya Nitip Sebulan Saya Pahalanya Biar Kalih Buat Orang Yang di Alam Kubur Dapat Pahala Buat Yang Nasi Duit Dapat Dupa Pahala Dan Ragu Ragu Itu Tanda Tanda Husnul Oke Mereka Nanti Ibu Sekalian Lihatnya Sama-sama Kita Baca FAPH Mudah-mudahan Kita Semua Artinya Husnul Oke Gampang Masa Kampil Maut Ditempatkan Dalam Surganya Allah Subhanahu Terutama Untuk Al-Marhum Bapak Haji Arif Al-Fatihah Alhamdulillah Inna Shantan Al-Rajim Bismillah Rahmat Al-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmat Rahim Al-Rahim Bismillah Al-Rahim 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 Al-Rahim